sekarang kita pake hero teslan gue bakal tunjukin gimana sih cara pake teslan yang baik dan benar lawannya terhapi padahal ya sama immortal ini yang punya lumayan skillnya walaupun gak bagus-bagus amat kita liat nih satu lawan dua oke soalnya gue gak kenal sama yang lainnya gitu kalo terapi dia nge-add gue cuma gue gak tau ngerima atau engga immortal juga sama aja immortal kalo gak salah udah nge-add facebook gue dah nanti gue cek lagi dah soalnya kalo di game ini tuh friendlistnya ada batas maksimal dan batas maksimal itu udah gue udah kepenuhannya gue jadi gue udah nge-bisa nge-friend lagi kasihan banget ya gue iyi siapa yang pake medusa anjay eijay bukan anjay aduh anjay dan entah kenapa misalnya gue lagi main tuh kadang banyak yang gak seneng gitu loh jadi gue banyak yang di-block banget sama gue terus ternyata yang di-block tuh salah satunya yang mau ini yang ada di grup gue terus ini apa sih blacklistnya lagi masih ini masih bermasalah jadi kita gak bisa, jadi gue gak bisa buka blacklist-an orang tapi wah 720p udah agak nge-light tapi wah mantep sih 30fps kita mainnya kalo pake test lite utamain skill 2 sih ya eh skill 1 soalnya nanti di tergantung sih tergantung gimana gameplay kalian kalo misalnya kalian mau agak lebih ngetank mungkin kalian bisa ambil skill 2 duluan enggak den sudah lah enggak kejar sama gue kira damage didi bakal cukup buat misalnya pakeko satu ya tdp misalnya tdp siiiii tdp ggm tdp ggm ggm gak mau kejar gue dia dia nggak kaku tau mati tuh mulai genking ya gak ancur tower nya dong ini udah kelihatan gak akan guna ya mati lah jelas mati lagi dengan mudahnya gue ngekill coba astaga diri ini gue lupa banget gue ini kartu level 15 nya kayak gituan ini di end pun bisa lah ya medusanya udah sakit banget lagian ayolah end meds ini lah end game kalian bisa lihat itu tuh cara permainan teslah yang benar gitu ya kita harus bisa nempatin posisi ini ya dan udah end satu lawan dua enggak sih si ini aja manusia kayaknya always MVP ya jadi kalian tuh harus bener-bener manfaatin buff biru yang kalian punya sama kart ketiga kalian bahwa kart ketiga ini adalah load electric jadi misalnya setelah kalian ngegunain skill kalian bisa ngeluarin elektrik ya kayak petir-petir gitu lah ya kita bisa ngeluarin petir-petir dan itu tuh bisa mantul-mantul ke musuh dan itu kalau nggak salah bisa nge-slow juga apalagi kalau misalnya kalian pakai item slow ya jadi itu enak banget kan pakainya teslam tuh buat solo pun enak kalau kalian udah ngerti cara pakainya dan buat genking pun enak banget teslam jadi kalau misalnya gue salah satu hero yang gue saranin kalau kalian udah cukup sering main moba hero yang gue saranin pertama untuk solo itu ada belona sama teslam tentunya sooran juga termasuk enak buat solo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati